Terima kasih. Saya ke Pak Ubedilah terlebih dahulu. Ini apa yang disampaikan Presiden Jokowi di pidato kenegaran yang terakhir? Menurut Anda sudah mencakup untuk semua hal selama ia menjabat sebagai Presiden 10 tahun belakangan, tidak? Saya sih cermati ya pidato Jokowi itu tidak menjawab problem krusial yang justru membahayakan masa depan Republik ini. Jadi misalnya terkait dengan bagaimana kemudian pelanggaran HAM yang tidak diungkap sampai tuntas begitu, yang dengan itu kemudian kasus pelanggaran HAM itu menjadi PR besar dalam sejarah berikutnya. Kemudian misalnya soal pengangguran generasi Z yang angkanya sekarang ada 9,9 juta generasi Z yang menganggur, itu juga tidak dijawab detail padahal pada tahun 2020 Jokowi berjanji dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak untuk generasi Z. Tapi faktanya tidak. Kemudian soal korupsi, sama sekali tidak disinggung. Padahal korupsi kita hari ini, saat ini, pada akhir kekuasaan rejim Jokowi ini, itu merajalela, itu tidak bisa dibantah. Karena indeks persepsi korupsi kita skornya 34, skor terburuk dan rapatnya merah sekali. Jadi ada hal-hal yang sangat krusial, yang sistemik, yang membahayakan masa depan Republik, begitu tidak diungkap. Dan itu akhirnya kemudian menimbulkan analisis banyak dikalahan masyarakat, ya mana mungkin dia menjelaskan sesuatu yang justru menyangkut dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Misalnya ketika tahun 1998 kita menginginkan merit system terjadi dalam seluruh proses politik, tidak hanya dalam birokrasi, tetapi kan yang kemudian terjadi, nepotisme terjadi dalam rezim ini, sebegitu pulgar misalnya. Itu tidak pernah disinggung di dalam pidato terakhir. Minta maaf ya, sasa saja kalau minta maaf ya, tetapi sangat terlambat ya sebetulnya. Karena mestinya minta maaf itu begitu bersalah, langsung minta maaf. Dan kepada siapa minta maaf misalnya? Misalnya, misalnya nih ya, ini Bang Taralim Ngabel ini sudah tersenyum. Misalnya kasus pelanggaran HAM di Ikan Juruhan, kasus pelanggaran HAM kilometer 50, itu tidak ada narasi sedikit pun minta maaf pada saat itu. Oke. Itu kan terekam dengan baik oleh media. Dan apalagi misalnya tidak pernah, saya lihat tidak minta maaf juga ke partainya yang membesarkannya misalnya. Ke Ibu Megawati tidak minta maaf. Misalnya, karena spesifikkan, orang kalau bersalah, pasti hukum Bang Ali Mukhtar paham itu hukum agamanya. Kalau orang minta maaf itu pada orang yang memang pernah dizalimi atau dia dihianati. Ini minta maafnya sangat naratif, umum, begitu. Dan menurut saya tidak efektif dan tidak tepat. Oke. Saya kira itu. Baik. Gimana Bang Abalin, tidak menjawab problem sosial, tidak menjawab permasalahan HAM. Bahkan disebutkan oleh Pak Ubaidillah bahwa permintaan maaf Jokowi ini tidak tepat. Anda menanggapinya seperti apa? Terima kasih banyak Mbak ya. Ubet, terima kasih banyak pemirsa yang saya hormati. Jadi, memang kalau mencermati pidato Presiden Jokowi Dodo kemarin, paling tidak ada tiga hal penting yang harus ditelahat dengan baik. Pertama, tidak ada dalam sejarah Republik Indonesia dari Presiden ke Presiden itu ada pidato. Presiden, sebutlah seperti Jokowi kemarin itu, itu pidato terakhir di Parlemen itu. Kalimat yang paling penting untuk harus dicermati itu, keluar dari mulut Presiden Jokowi Dodo dan Kiai Hati Ma'ruf Amin. Kaitannya dengan apa? Wal'afina aninas wallahu yuhaqbal muksinin. Manusia itu bukan manusia sempurna. Manusia yang namanya manusia itu punya keterbatasan, kekurangan, kehilapan. Jokowi sadar itu, sadar bahwa 10 tahun itu bukan waktu yang panjang, waktu yang pas, waktu yang komplit untuk bisa menyelesaikan semua perkara. Karena itulah saya mau bilang bahwa, begini Bet, Saya mau bilang bahwa posisi ketika Presiden menyampaikan, inilah yang bisa saya persembahkan, inilah yang bisa kami laksanakan. Inilah saya dengan Kiai Hati Ma'ruf Amin dan pemerintahan kami bisa kami persembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Pernyataan ini adalah pernyataan yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran itu adalah konsep tentang posisi dan kedudukan manusia itu adalah ad-ta'is. Manusia selemah-lemahnya itu tidak ada lain. Kecuali hanya kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah wal'afina aninas. Jadi kalau konsep ini juga menjadi protes kemudian kita menjadi kritik, saya kira kita tidak terlalu arif. Yang kedua nih, ini sih yang saya mau katakan. Yang kedua bahwa mengurus Republik ini nggak bisa orang sesuka hati karena seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Jokowi-Dodo itu berdasarkan satu keputusan, keputusan politik. Keputusan politik itu adalah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat itu diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau semua perkara Presiden harus menyampaikan permohonan maaf atau seperti kasus yang tadi disebutkan oleh sahabat saya, Ubed, di tol dan lain-lain. Please, negeri ini dalam kasus hukum diatur oleh bidangnya. Dalam kasus politik diatur oleh bidangnya. Dalam segala hal, masih ada dua bulan tempat di mana setiap seluruh aktivitas. Kami di kantor staf Presiden itu sedang mempersiapkan. Seperti kemarin, baru selesai KSP dari IKN, kemudian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang lain dari situ dan seterusnya. Semuanya berorientasi kepada apa? Penyelesaian semua hal-hal yang belum dilakukan. Itu sebabnya kami membuat report dan rekomendasi. Kalau-kalau nanti pemerintahan akan datang itu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo, bisa dilanjutkan. Isi pidatonya seperti itu yang saya ingin menyampaikan. Artinya kedudukannya sebagai manusia, artinya hanya secara garis besar dong ya? Tidak permintaan maaf terhadap suatu hal yang sempat dilakukan Presiden seperti itu? Dalam banyak hal, dalam banyak hal prosesnya sedang ditangani kan? Dalam banyak hal. Kasus-kasus yang terjadi hari ini kan tidak bisa timbang-terima langsung diselesaikan kan? Dan itu Ubed tahu dan semua orang tahu gitu kan? Jadi dalam posisi inilah yang saya kira mau. Oke, gimana Pak Ubed? Apakah pernyataan Presiden Jokowi Dodo, permintaan maaf yang bisa dikatakan kedua kalinya ini, Pak Ubed, relevan dengan pencapaian kinerjanya selama dua periode? Saya kira lebih banyak beban persoalan untuk masa depan Republik ini yang sebetulnya selama 10 tahun ini. Dan minta maaf itu memang menurut saya sih sangat terlambat. Karena kasus demi kasus selama 10 tahun bahkan 5 tahun terakhir itu menumpuk persoalannya. Jokowi tidak langsung segera minta maaf. Bahwa tadi Pak Mokhtar Ali Nabalin mengutip ayat, itu susu persoalan di situ. Walafina'aninnas itu, itu kan manusia takpah memaafkan manusia lain. Tapi wallah Yuhai bulmuksinin, persoalannya adalah apakah Jokowi itu bagian dari Yuhai bulmuksinin? Yaitu orang-orang yang berbuat baik untuk negerinya, orang-orang yang berbuat baik untuk rakyatnya. Masalahnya problemnya rakyat sekarang menderita. 9,9 juta generasi Zet menganggur, kemiskinan stagnan, demokrasi stagnan, pelanggaran HAM tidak diuntus, diusutuntas, bahkan indeksnya 3,2. Kemudian dan seterusnya. Jadi, mana yang sebut dengan wallah Yuhai bulmuksinin? Muksinin itu kan berbuat baik untuk rakyat. Datanya menunjukkan bahwa terlalu banyak luka yang diciptakan oleh Jokowi sepanjang 5 tahun terakhir. Itu yang menjadi problem. Jadi Anda menyebut bahwa tidak relevan permintaan maaf dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, seperti itu? Jadi kan pemerintahan itu adalah sisi modern. Ada hal yang rasional yang harus dijelaskan. Dan ada hal yang efektif harus disampaikan ketika persoalan yang terjadi, misalnya ada korupsi. Dia langsung dong, apa yang dilakukan? Kemudian ada pelanggaran HAM, apa yang dilakukan? Dan seterusnya. Termasuk kerusakan lingkungan, Pak Mokhtar Ali Al-Mudalin. Kerusakan lingkungan kan luar biasa. Akibat dari proyek strategis nasional, tambang, dan lain-lain. Itu nggak diungkapkan juga. Jadi minta maafnya itu pada persoalan-persoalan apa? Itu terlalu umum menurut saya. Sehingga kemudian pemerintahan berikutnya itu tidak mampu membaca persoalan-persoalan apa sih yang sesungguhnya, yang Pak Jokowi minta maaf itu apa. Tidak spesifik maksud Anda. Tapi tadi Bang Abalin menyebutkan bahwa ini permintaan maaf beliau sebagai kedudukannya, sebagai manusia. Jadi memang sudah sewajarnya karena permintaan maafnya itu disampaikan secara general. Memang tujuannya seperti itu. Betul ya Bang Abalin ya? Ya, kearifan manusia itu Mbak Ayu, ini penting ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ingat, sadar atau tidak, Presiden tahu itu. Mungkin ada yang saya keliru, mungkin ada yang tidak untuk, mungkin ada yang tidak bisa saya selesaikan. Mungkin ada yang begini, mungkin ada yang begitu. Kedaifannya saya, kelebihan saya. Bang Abalin, maaf saya potong nih. Ada satu yang juga menjadi garis besar. Presiden juga menyampaikan bahwa mohon maaf untuk setiap hati yang kecewa. Apa ini artinya? Siapa yang dikecewakan Presiden? Siapa saja orang yang merasakan tidak sempurna, tidak bisa atau tidak terpenuhi, atau ada hasratnya yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah atau oleh Presiden sendiri. Dalam kebijakannya, dalam kedaifannya, langkah-langkah yang dilakukan. Kalimat itu adalah kalimat-kalimat langit, Bapak. Kalimat-kalimat orang yang sadar akan kedaifannya. Orang yang sadar bahwa manusia bukan sempurna. Dengan segala keterbatasan dan kehilafannya. Adakah yang salah dari isi pidato itu? Adakah salah dengan sikap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Please, ini dalam tata kelola pemerintahan undang-undang, kita mengerti. Tidak gampang mengurus Merauke dari situ sampai Merauke Republik. Gimana Pak Ubet, ini menurut Anda sendiri, apakah ini bentuk seseorang yang dikecewakan Presiden Jokowi? Atau memang masyarakat secara luas? Seperti yang disampaikan Bang Abarin. Singkat saja Pak Ubet. Itu minta maaf itu normatif ya. Tapi kan menjadi Presiden itu dalam organisasi yang modern. Ada pertanggung jawaban yang harus below pertunjukan. Jadi hal-hal yang sifatnya modern tidak bisa dijawab dengan hal-hal yang sifatnya normatif. Pemerintah itu ada anggaran, ada kebijakan, ada evaluasi. Yang semuanya terlibat di situ prosesnya. Itu kan proses rasional. Hal-hal yang rasional, yang melanggar hukum, yang melanggar HAM, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Itu harus diselesaikan secara rasional. Jadi minta maaf ya itu normatif, umum. Semua orang harus memaafkan. Tetapi persoalannya adalah jejak kebijakan politik pemerintahan rejim Jokowi. Ini banyak persoalan. Ini yang sangat serius, saya kira itu. Oleh hukum Tata Negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, singkat saja Bang Abarin. Waktu kita sudah habis. Masyarakat itu telah mewakilkan. Telah mewakilkan seluruh harapan dan pikirannya kepada DPR. Karena itu Presiden sampaikan kepada DPR, bagian daripada representasi seluruh rakyat Indonesia. Begitukan hukum Tata Negara. Baik. Baik, terima kasih. Atas perspektif sore hari ini, analis sosial politik UNJ yang juga aktifis 98. Dan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, untuk bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.